Intro Masih di acara Kumbang TOON Anda sedang mendengarkan Kumbang News Makal Pemerintah Republik Indonesia akan meluncurkan paspor dengan tisanan dan warna baru pada 17 Agustus mendatang Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Slim Kari menyatakan baru-baru ini Namun Sang Direktur Jenderal masih merahasiakan warna baru yang akan digunakan sebagai warna paspor baru yang dimaksud Saat ini paspor umum Indonesia berwarna biru tosca dan sebelumnya berwarna hijau Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia bersama dengan timnya Mengadakan kunjungan kerja ke China pada 1 April lalu Dimana ia bertemu Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping di Great Hall of People di Beijing Ada pun tujuan kunjungan ini adalah membahas perihal penguatan kerja sama antara Indonesia dan China dalam bidang kemaritiman Dalam pertemuan tersebut Menhen yang belum lama ini memenangkan pemilihan Presiden RI 2024 tersebut juga menyatakan apresiasinya atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah China kepada dirinya berserta tim Dia pun menyampaikan salam dari Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo Baris Krim Polir menyatakan baru-baru ini ribuan mahasiswa yang magang di Jerman diperkerjakan tidak sesuai dengan bidang studio mereka Melainkan sebagai buru kasar menurut Baris Krim Polir ini merupakan sebuah tindakan eksploritasi dan akan dikenakan pasal modus baru Tindak bidangan penjualan orang Sebanyak 1,047 mahasiswa menjadi korban dari kegiatan magang ilegal ini Sampai saat ini menyelidikan agar kasus ini masih terus berlangsung Kembali di Makau Pasar Merah atau Hongkaisi yang beberapa waktu ini menjalani proses renovasi akhirnya selesai dibugar dan akan kembali dibuka untuk umum pada awal Juni Demikian diumumkan oleh otoritas setempat baru-baru ini Pasar Merah yang dimaksud mulai direnovasi pada bulan Mei tahun 2022 lalu Demikian berita kumbang Nismakau malam ini Kembali ke musik kita malam ini Intan R.J. dengan lagu yang berjudul Sintaku Padamu